Kalau saya kaget, karena memang pada saat 11 Februari, keluarga kami itu masih berduka. Keluarga kami berduka, adik kami dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kami Februari sampai dengan Maret itu, kalau di Batak masih banyak acara kedukaan yang namanya Pangakulio. Tiba-tiba di Maret itu di ujung ada yang memberikan ucapan selamat bahwa namanya ada di dalam mapping. Saya bilang, kok saya nggak baca ya? Nah, tapi saya setelah itu buka internet. Dan buka ternyata itu udah tiga minggu jalan. Udah tiga minggu jalan, dipasang-pasangkan lah. Waktu itu di situ ada pasangan pertama, Bobi Nasution, Charles Bonar Sirait, lalu ada Edy Rahmayadi dengan JR Saragih, lalu ada Nixon Nababan dengan si Harstorus. Jadi saya juga bingung, nah ini Bang Nixon telepon, ya gimana Bang? Saya juga tanya, ini siapa yang bikin survei? Terus saya juga tanya satu pertanyaan yang menarik, Tuhan. Saya tanya sama teman-teman political surveyor, kok nge-survei nggak ngomong dulu? Kok nggak ngirim surat atau nggak kasih notifikasi, nggak kasih pemberitahuan? Nah, dia bilang, Bang Charles ilmu survei itu nggak perlu memberitahu orang yang disurvei. Kalau saya diinfo, kan saya bisa lebih. Tapi kan gini, dia mau memotret yang real. Kalau kita yang disurvei tahu, itu namanya bukan survei. Itu namanya persiapan. Sobat Panangian, kali ini saya agak berbeda ya, mengundang, kalau biasanya saya mengundang pengamat politik, biasanya saya juga mengundang ketua REI, ketua APRC, dan seterusnya. Nah, kali ini saya mengundang sobat lama saya. Kalau bisa dibilang ada hubungan saudara, masih ada. Tapi walaupun... Kalau cari-cari saudara. Lebih bersahabat, lebih kuat daripada persaudaraan. Jadi, dua-duanya lah ya. Nah, beliau ini seorang penulis buku public speaking yang sangat luar biasa, karena ada pernah bukunya yang setebal ini, dikasih sama saya, saya baca memang luar biasa. Dan latar belakangnya ada bekerja di perbankan, bekerja juga di satu perusahaan. Ya, masih hubungannya mungkin dengan BUM. Nanti kita tanya ya, persisnya. Tapi yang jelas, memang dia spesialis komunikator. Kalau saya spesialis properti dikenal, dia ini spesialis komunikasi. Itu aja. Nanti kita cek ya. Nah, kenapa saya undang dia ke sini? Karena belakangan saya baca di Google bahwa beliau ini dilirik kayaknya jadi salah satu calon kepala daerah. Menurut survei lah. Menurut survei, ada beberapa survei. Dan tentu saja kalau tidak ada kemungkinan menang, saya juga tidak terlalu ingin ketemu dia. Karena saya selalu mendudukan juara-juara di sini. Nah, oleh karenanya, saya akan ngobrol-ngobrol nanti secara singkat apa perjalanan karirnya seperti apa. Dan apakah benar dia akan mengikuti hasil survei itu? Tertarik mengikuti pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara? Sekali lagi, saya juga berahal dari Sumatera Utara. Jadi mungkin itu ada pengaruhnya ya. Nah, siapa lagi kalau bukan, saya sapa dulu sahabat saya, Charles Bonar Sirain. Horas, bang. Horas. Horas, bang. Horat, bang. Horat, hormat. Horat, horat. Tutulangi, molotutulangi. Hormat, bang. Ya, kenapa dia bilang sama saya tulang? Kenapa? Saya 64, dia masih 50-an. 52, 53, kan? Jadi ya cocok lah itu. Mau lemar tulang ini, nah godangan hepingin tulang sihan berena. Itu artinya tulang lebih banyak punya uang daripada kemonakannya. Itu menurut dia. Tapi terbalik sekarang. Nah, gini. Charles, dulu kita 20 tahun lalu ketemu ya. 20 tahun lalu, tulang masih punya majalah Manly. Majalah Manly. Tulang intens diskusi dengan saya. Ternyata udah dibeli salah satu orang kemulauan rat. Ada majalah bisnis properti, majalah... Tapi yang saya jual, bisnis bank sama majalah Manly udah dibeli juga ya. Ya. Nah, terima kasih lah. Nah, kemudian... Tulang masih berkantor di sana, tambahin. Di BBD. Di BBD. BBD. Saya sering main ke kantor. Ya, ya, ya. Sekarang setelah saya masuk sini, saya buka sekolah panjangnya sekolah properti, jadi saya lebih banyak di sini. Ya. Nah, Charles, saya tertarik mendengar berita belakangan ini, ada survei yang membuat Anda sebagai salah satu calon yang kuat ya, di Kepala Daerah Sumatera Utara. Tapi nantilah kita bicara lebih panjang itu. Ya. Nah, coba sedikit ceritakan kepada para audiens, yang ya mencapai 100 ribu orang yang sekarang subscriber. Keren, keren banget. Ya, Januari baru 10 ribu ya. Dan saya lihat ada Kodari udah main ke sini. Itu luar biasa. Tolong dulu jelaskan, bagaimana dulu Anda sampai menjadi seorang spesialis komunikasi, masuk ke dunia komunikasi? Tapi sebetulnya, tadi tulang agak mungkin miss untuk memperkenalkan saya. Tulang lupa bahwa saya pernah ada di industri yang sama dengan tulang, di properti. Saya pernah kerja di Jakarta Setiabudi Properti TBK. Oh, iya, iya, iya. Jadi saya tahun? Tahun kira-kira 2095 lah begitu ya. Keluarnya selesai tahun berapa? Berapa tahun? Hanya tiga tahun lah. Tiga tahun. Tapi bagiin komunikasi ya. Dan ngeriset, artinya apa yang tadinya kita nggak ngerti soal misalnya harga sewa, atau pasal. Berhubungan dengan teman-temannya tulang semua di, di REI dan analisa properti. Oh, iya. Para pengambat properti, analis-analis properti. Jadi, saya waktu itu kerja untuk Pak Yan Darmadi sama Jeffrey Darmadi. Jadi, setiap minggu tuh diminta untuk melihat, apa namanya, kajian pasar tingkat hunian apa-apa. Jeffrey Darmadi juga sekolah di pandangnya school dulu. Iya, iya, iya. Jadi, mulainya dari sana, hampir semuanya di industri yang saya mulai, ketika saya masuk pertama kali di advertising. Jadi, bekerjanya memang di perusahaan advertising di preklana. Oh, awalnya ya? Awalnya di preklana. Tahun berapa tuh? Saya keluar dari kampus tuh 93, tapi sebetulnya secara teoritis 90 tuh udah kerja. Udah kerja ya? 90 sambil kuliah, diminta untuk mengkoordinir semacam ada sesi pemotretan. Oh. Nah, itu di bagian preklana kita ikut rapatnya, diminta untuk cari talent, dan juga beberapa fotografer. Nah, mulai tau lah pekerjaan di industri preklana itu memang seperti ini, yang sekarang tulang lakukan. Iya, iya, iya. Ini juga kan sebetulnya preklana. Iya, itu bagian dari situ, ya. Iya, ini bagian. Nyewa studio, sewa, teman-teman fotografer dan video, lalu diberikan semacam storyboard, nanti hasilnya harus seperti ini. Nah, ada klien dan lain sebagainya. Itu makanya, kenapa Anda tertarik di bidang komunikasi? Ya, tadi, sebetulnya memang talent yang dijual itu kan konsep dan gagasan dan ide. Betul. Artinya, kalau semua orang sebetulnya sama kok. Tapi kenapa? Kadang-kadang saya lihat, kok kalau orang ini yang mempresentasikan dirinya, kok menang? Iya, iya, iya. Sama. Menurut saya juga. Menurut saya ya. Jadi branding ya. Analis properti itu banyak. Tapi ketika Pak Panangi yang sudah tampil, pakai jas yang keren, rambutnya juga disisir keren banget gitu ya. Terus ketemu Pak ASB, kelihatin foto-fotonya yang lama. Loh, yang mahal justru itu kan. Iya, iya. Cara mempresentasikan diri ya. Loh iya. Jadi sebetulnya, tapi ide dan gagasannya Pak Panangian, kalau kita lihat sekitar 20 tahun yang lalu, Pak Panangian tuh rajin nulis misalnya, tren properti kira-kira 30-an ke depan, apartemen gimana? Ruko gimana? Apa namanya? Pasar seperti apa? Jadi, memang orang-orang yang umbul saat ini di pasar, itu orang-orang yang menguasai data. Dan menurut saya semua. Jadi itu yang kebanggaan saya. Jadi saya memulai, tapi ketika orang sudah sadar, mereka belajar, belajar, belajar. Saya bangga sekali. Karena muridnya semua. Dan saya ketemu juga itu semua mereka di sana kan. Waktu 20 tahun yang lalu, orang-orang yang sekarang ada di properti itu, sekolahnya di tempat Pak Panangian. Justru itu. Itu yang membuat saya bangga. Dan saya juga, secara tidak langsung, saya bersahabat bersama dengan Pak Panangian, karena saya belajar. Nah, sekarang, jadi ketertarikan Anda sejak kuliah ya? Lo sebelum selesai 93, sudah kerja tahun 90. Bahkan saya sudah kerja di televisi, Pak Panangian. Dia kan saya sudah jadi pembawa acara. Iya, 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 betul, betul. Jadi saya sambil kuliah, kalau lagi ada kosong, saya bawain acara. Saya lihat, itulah sebetulnya, sebuah keyakinan, bahwa kita, apalagi hidup di zaman sekarang, tidak bisa terlalu generalis lagi. Artinya, kalau seperti sekolah nih, yang sekarang Pak Panangian buat ya, katakanlah S1 teman-teman, misalnya di fisika, atau di kimia, dan lain sebagainya, tapi punya ketertarikan untuk di bidang properti. Itu menurut saya, yang generalisnya tadi, S1-nya tetap perlu. Perlu, perlu. Kuliah, sebagai fundamental berpikir. Tapi itu saja sekarang dipakai untuk bersaing di pasar. Itu nggak cukup. Jadi harus tahu bagaimana spesialis. Nah, teman-teman misalnya yang di statistik, kan saya S1-nya dulu ekonomi. Dan kita belajar statistik. Diperluin nggak statistik di properti? Sangat diperluin. Membaca data, membaca rata-rata harga pasar, kemungkinan valuasi, kapan kira-kira kita jual, kapan kira-kira kita beli. Itu semua menurut saya, nggak terlalu ada di pendidikan S1 kita. Jadi harus ambil penajaman spesialis. Nah, saya juga gitu. S1-nya saya di Fakultas Ekonomi di Jakarta, di Atmajaya. Lalu berikutnya, saya tajamkan, saya bawa acara, saya event organizer, saya banyak bantu orang untuk bikin pesta. Nah, itu kan tajam, Mamang. Iya, betul dong. Karena Anda jadi lebih banyak Anda sebagai praktisioners, ketika sudah selesai sekolah, terjun ke public speaking, dan seluruh area yang ada berhubungan dengan komunikasi, kan kira-kira gitu. Nah, tetapi Anda juga terkenal, pernah membuat buku, kan? Iya, The Power of Public Speaking. Iya, artinya secara akademik, Anda pasti memiliki sebuah keunggulan, mungkin pernah mengajar, atau... Saya dosen juga memang. Iya, di mana? Saya berdua sana mengajar, di Atmajaya. Saya mengajar, di LSPR mengajar. LSPR, oh. Jadi di dua universitas ini, saya mengajar ilmu komunikasi. Memang dari SMA, saya sudah lihat, saya punya talenta berbagi, ataupun sharing gitu. Jadi, kadang-kadang, beberapa master of ceremony ini, pembawa acara, malah nggak mau ngajarin adik-adiknya. Karena apa? Kalau kita ngajarin orang, terus orang ini pinter, terus orang ini kuat, dia akan jadi pesaing buat kita. Ini kita anggap sebagai pintu, untuk memperlebar persaingan. Iya, iya. Nah, kalau contohnya kayak gitu, Pak Panangian, maksudnya takut dong. Iya. Tapi Pak Panangian, nggak pernah takut. Buka kelas, bahkan beberapa muridnya itu sekarang, promonya juga lebih gila-gilaan. Iya, iya. Tapi, Pak Rezeki itu nggak ketukar, menurut saya. Iya, iya. Karena apa? Ya, investor-investor yang memang tinggi, juga tetap masih mau ketemu sama Pak Panangian. Iya, iya. Malah talenta Pak Panangian mengajar itu, itu yang akan membuat Pak Panangian itu lebih tinggi, kalau menurut saya. Ya, mungkin juga. Karena berbagi umum kan. Mungkin juga itu kamu, artinya itu apa namanya, itu passion. Iya kan? Lakukanlah lebih banyak yang membuat kamu lebih happy. Iya. Nah, saya memang, ibu saya guru, high school. jaman Belanda, di Tarutung. Oh gitu? Cibolga, iya. Ditaput, iya. Jadi, turun dari ada empat anak laki-laki, yang guru itu cuma saya. Sama baru apa tulang? Sama Juta. Oke. Nah, jadi nama saya dibuat orang tua itu Mangaranap. Observer. Mangaranap. Saya huran api humaliang. Mangaranap. I was watch. Observe. Observe. Jadi, saya jadi pengamat. Itu Bapak saya yang buat. Panangian. Itu opung saya yang buat orang yang layak didengar, konsultan. Jadi, memang udah... Observer dari konsultan. Iya, jadi memang DNA-nya pada saat diberi nama udah begitu. Iya, kurang lebih gitu lah. Terus dibawa dalam hati, dikerjakan, saya lulusan teknik sipil, seperti Anda, dari ekonomi masuk ke sana, dari saya teknik sipil, saya dalami, akhirnya saya mengajar di Tarumah Negara, mengajar di UI, mengajar di ITB, di mana-mana mengajar. Apa artinya? Bahwa saya dipercaya memiliki ilmu, properti yang saya ambil sendiri, saya bangun sendiri. Saya belajar di Singapura, saya belajar di Australia, saya belajar di Hong Kong, tapi at least, saya sudah mendalami properti itu sejak dari sekolah. Kurang lebih sama dengan Anda. Makanya Anda spesialis, tapi dibangun sendiri. Akhirnya membuat buku-buku publik segini. Dan bukunya itu berdasarkan pengalaman. Ya, justru itu. Bukan buku yang terlacik dari teori-teori. Jadi, artinya saya mengalami jatuh bangun di pasar, membawa acara itu pernah gagal. Pernah dimarahin orang. Dan itu kesalahan-kesalahan itu saya ceritakan. Poinnya adalah supaya generasi yang baru nanti mau masuk ke industri ini, ya jangan melakukan kesalahan lah. Ya, ya, ya. Kan kalau dulu kami nggak ada sekolahnya. Ya, ya, betul. Iya, kan sedikit dulu sekolah properti. Sekarang mungkin banyak gitu ya. Nah, waktu Anda jadi mengajar di Atma Jaya di bidang komunikasi, waktu itu juga kan lembaga-lembaga yang mendirikan kursus untuk komunikasi kan juga belum ada. Masih sedikit. Iya, masih sedikit. Paling itu LSPR. LSPR, ya. Udah ada dari dulu sama apa namanya, interstudy. Interstudy, ya, ya, ya. Nah, tapi nggak banyak lah. Tapi sekarang fakultas ilmu komunikasi di mana-mana. Ya, oleh karena Uri Prastas melihat kebutuhan pasar langsung jadi banyak semua ya. Diambil ya. Kemudian, ya, sedikit kita mengenai isu tentang Anda akan disurvey, punya kompetensi untuk memenangkan apa ya, kepala daerah di Sumatera Utara. Tentu kan survei ini pasti dibuat oleh orang-orang yang ya, punya pengalaman lah di bidang ya, kalau disebut talent ya, talent coating, ya, kira-kira gitu lah. Orang-orang itu memang selalu ada di pasar mengusulkan kepada toko-toko, partai politik, dan segala macam. Nah, gimana ceritanya kalau Anda bisa sampai di potret? Ini mungkin juga kesempatan yang bagus saya bisa cerita sama masyarakat. Kalau by plan dan by design kita sama-sama orang manajemen, menurut saya ini lebih banyak bukan karena plan saya, tetapi, dan juga kalau lihat dari ukuran waktu ini sempit. Kalau memang orang berencana untuk running for governor, running for president, itu kan bahkan mungkin dia udah pikirkan dari setahun. Dua tahun lalu lah. Dua tahun lalu gitu. Nah, kalau saya kaget, karena memang pada saat 11 Februari, keluarga kami itu masih berduka lah. Keluarga kami berduka, adik kami dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kami Februari sampai dengan Maret itu kalau di Batak masih banyak acara kedukaan yang namanya Pangapulio. Jadi, cuma dari Mangapuli acara menerima ucapan duka dan doa dari suara dan saudara. Tulang juga tahu kan kalau di orang Batak seperti itu. Lalu? Nah, tiba-tiba di Maret itu di ujung ada yang memberikan ucapan selamat bahwa namanya ada di dalam mapping. Saya bilang, kok saya gak baca ya? Nah, tapi saya setelah itu buka internet. Dan buka ternyata itu udah tiga minggu jalan. Udah tiga minggu jalan, dipasang-pasangkan lah. Waktu itu disitu ada pasangan pertama Bobby Nasution, Charles Bonar Sirait, lalu ada Eddie Rahmayadi dengan JR Saragi, lalu ada Nixon Ababan dengan si Harstorus. Nixon Ababan itu dari Tapanuli Utara ya? Itu teman. Dan bahkan Bang Nixon juga telpon. Lah, kenapa lu jadi ikutan? Lah, gak tahu. Saya ngerjain buku pariwisata Tapanuli Utara satu tahun sebelumnya. Jadi kan saya udah datang-datang ke situ. Udah datang ketaput. Saya ke Huta Ginjang, saya ke Dalam rangka menulis buku tentang potensi pariwisata. Saya bilang sama Pak Nixon, ada hubungannya dengan pemerintah? Ada, ya karena lewat Tapanuli Utara. Jadi saya tulis surat, saya bilang saya punya passion, saya punya fotografer, saya punya passion untuk nge-spot itu Tapanuli Utara. Boleh gak kerjasama? Nah, terus Pak Nixon bilang, oke, jadi beberapa foto diambil dari fotonya. Tapanuli Utara, iya taruh tuh. Terus saya lihat mereka yang indah yang mereka belum potret, yaitu Huta Ginjang. Terus saya potret pakai teman-teman fotografer profesional, empat halaman. Nah, jadi buku itu 20 halaman, empat halamannya tuh foto barunya dari saya. Dan saya tulis tentang keindahannya. Nanti saya panggil, nanti kita udah lagi bawa ya. Bukunya sebaru. Nanti, nanti, nanti. Kita akan tunjukin di sini ya. Ya, boleh. Oke, terus. jadi kan gak tahu. Itu udah tahun lalu, itu ketemu Pak Nixon juga. Tiba-tiba ada di survei kemarin, bulan Maret. Jadi saya juga bingung, nah ini Bang Nixon telepon, ya gimana Bang? gitu kan. Saya juga tanya, ini siapa yang bikin survei? Terus saya juga tanya satu pertanyaan yang menarik, Tuhan. Saya tanya sama teman-teman political surveyor, kok nge-survei gak ngomong dulu? Kok gak ngirim surat atau gak kasih notifikasi, gak kasih pemberitahuan? Nah, dia bilang, Bang Charles, ilmu survei itu gak perlu memberitahu orang yang beri survei. Itu betul, itu betul. Itu betul. Iya, jadi kalau saya di-info kan saya bisa lebih. Tapi kan gini, dia mau memotret yang real. Kalau kita yang disurvey tahu, itu namanya bukan survei. Itu namanya persiapan. Jadi sesungguhnya saya kaget dengan peristiwa ini. Karena saya sendiri gak merasa punya goals ataupun tujuan ke Sumatera Utara. Gak ada. Saya di Jakarta ini membesarkan ilmu komunikasi dan menekuni bidang profesi yang saya lakukan dan sekarang saya pengen selesai dulu sekolah S3, dokter ilmu komunikasi. Oh, sekarang lagi ambil prosesnya? Sidang tertutup sidang data kemarin sudah. Sidang tertutup nanti maju minggu depan tanggal 7 Juli. Tanggal 30 Juli diperkirakan sudah sidang terbuka. Agus itu sudah bisa menggunakan gelar dokter ilmu komunikasi carus guna. Bagus dong ya. Luar biasa kamu ya. Belajar yang sejadi kamu tuh. Sampai ambil PSD. Iya, luar biasa tuh. Sampai lagi. Sampai sakit apa segala macam. Semua udah pada tidur kita baca. Dosen penguji ini kita udah bikin rapi-rapi. Ada aja ketemu salahnya lagi. Perbaikin lagi, perbaikin lagi. Oke, tapi kan begini. Dengan Anda sudah tidak disengaja tapi serius untuk memapping potensi para wisata di Tapanuli. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Masuk ke Tapanuli ya. Daerah-daerahnya. Artinya pengetahuan Anda selama dalam perjalanan itu tentu kan tambah. Membekas. Membekas. Dan tentu karena Anda juga berasal dari sana walaupun tidak lahir di sana ya. Tapanuli. Anda juga merasa dong sesuatu oh ada sesuatu yang orang masyarakat belum lihat Anda melihat gitu. Harusnya. Kalau menurut saya sebagian belat saya itu saya merasa juga Sumatera Utara karena kelas 1 sampai dengan kelas 6 hampir pasti itu setiap liburan saya satu bulan berada di Medan. Jadi salah satu tujuan destinasi waktu itu ayah saya memberangkatkan pokoknya kamu harus pulang. Jadi dari kecil ya mungkin dari TK itu saya selalu di Medan pada saat liburan sekolah. Satu bulan. Jadi ya saya juga udah ngerasa saya ada Medan. Saya tahu tuh saya tahu Simpang Limun saya tahu Jalan Saudara saya tahu Gangpagar Batu saya tahu Medan Lama saya tahu PSMS saya nonton PSMS di lapangan teladan yang tidak ada tutupnya saya kalau kecil selalu minta dibawa ke apa namanya acara kayak kalau disini ada kayak Taman Ria malamnya itu ada salah satu pertunjukan roda gila. Jadi motor itu mengelilingi tong namanya kayak tong setan. Dari mulai dari bawah dia putar kenal potnya dibuka kenceng banget dan kita tepuk tangan. Nah sampai di putaran bawah dia belum ada apa-apa nanti sampai ke atas. Nah di atas itu kita para penonton menyodorkan uang nanti diambil. nah abang tahu gak itu? Iya tahu tahu terus ada juga istilah bentor beca motor terus limpul 50 terus limper 5 perang terus kalau permen Anda kalau ke Medan itu cari permen gak akan dapat tapi bilang bon-bon ya ini semua terus kalau motor Anda bilangnya kereta ya saya di dalam diri saya itu memang ada darah Medan jadi artinya Anda kaget dengan survei walaupun sebenarnya kalau misalnya terjadi sesuatu dimana katakanlah rakyat memanggil Anda terjun ke situ dari masalah ini seperti pulang rumah sih yang opung saya kalau lihat dari silsilah opung doli saya itu si Raid FC Raid Almarhum FC Raid asalnya dari si Badihon kabupatennya kabupaten Toba sekarang nah opung Boru juga dari sana opung Boru Borus Torus Ibu Carolina Borus Torus Almarhum nah beliau lah yang membesarkan bapak saya hanya dari berdagang telur di pasar Simpang Limun berjuang dari pengusaha telur bisa menyekolahkan anaknya bisa ke UGM menurut saya sih salah satu figur pahlawan buat saya ya opung Boru saya itu opung Carolina Borus Torus Almarhum jadi saya memang bangga sama silsilah keluarga karena apa saya merasa bahwa identitas itu kan penting ya anak-anak muda sekarang kan mengatakan kalau perlu umpetin aja marganya saya orang pertama yang waktu itu berhadapan dengan TV Station karena TV Station menghilangkan nama saya diminta untuk jadi Charles Bonar saya bilang Pak kalau kayak gini ceritanya ini bisa panjang kita mendingan berhenti aja dulu kontrak ditaruh di tengah saya dari awal minta bahwa identitas saya itu Charles Bonar Sirait karena saya bisa lahir ke dunia itu karena leluhur saya nah kalau itu dipotong berarti Bapak memotong leluhur saya nah akhirnya begitu kita deal mulai setuju bahwa nama Charles Bonar Sirait itu boleh dipakai di televisi karena alasan mereka kepanjangan saya bilang gak ngerti gimana caranya tiga-tiganya harus masukin Charles Bonar Sirait kalau masih mau saya waktu itu mengancam kalau emang gak tertarik kontrak kita kita selesaikan aja TV ikutin jadi buat saya bang personal brand itu gak susah-susah bang personal brand itu adalah kita kita tahu diri kita itu berasal dari keluarga mana dan kita gak bisa memutus hubungan kita dengan orang tua karena orang tua itu perwakilan Tuhan betul orang tua itu perwakilan Tuhan nah kalau ada banyak anak sekarang hanya karena konflik terus malu ngakuin orang tuanya lah itu pelajaran personal brand pertama kali yang dihadapi itu masalah saya gak mungkin gak ngakuin kalau saya berteman sama Abang Panangian atau Tulang Panangian tadi saya bilang 20 tahun yang lalu saya belajar jadi ya gak bisa dong terus kita ketemu misalnya di mal kayak kemarin di Pacific Place Tulang Panangian tuh sebetulnya gak ngeliat saya yang nyamberin iya betul-betul kurus banget arti lebih bagus lebih sehat itu masalah-masalah anak muda hari ini tulang yang harus kita selesaikan termasuk menurut saya juga di Medan oh iya oh iya dong sekarang itu bukan budaya tuh 20-30 orang naik bergerombol pakai motor sekarang mengacungkan celurit itu kan biar gimana pun udah kita aja kalau di compare kembali tingkat wisatawan kita itu kalah apalagi lihat sekarang di Medan sering begitu ada gerombolan anak muda 50-60 orang naik motor ngacungin celurit atau senjata tajam terus round-round malam hari kalau cari ada yang bisa disabet disabet itu kan itu kriminalitas nah ini menurut saya juga perhatian penting buat pemerintah berarti gak bisa dipetain ini potensi anak muda ini mau jadi apa kalau kayak gini ya suruh masuk aja tes aja kalau gitu sama kepolisian sama TNI karena nyalinya tinggi ya gitu atau kirim jadi petinju gitu loh kenapa yang jadi pelajar luar biasa nih iya kan jadi oke itu fighting spirit yang oke atau jadi penjaga keamanan kota Medan karena dia tau semua dia tau semua gitu loh jadi kekurangan tempat untuk menyalurkan bakar atau tadi pemetaan terhadap potensi anak-anak Medan itu belum digali seluruhnya oleh pemerintah jadi saya rasa gak semua juga dulu saya mengatakan kepada semua orang kita harus pintar habis SMA harus S1 sekarang saya berubah tulang sekarang saya melihat dunia seperti ini ya apa artinya juga kalau S1 terus gak bisa ngedit gak bisa jadi YouTuber itu YouTube itu kalian loh jadi teman-teman fotografer dan videografer seperti ini ini talenta dan ini gak diajarin di SMA jadi menurut saya SMA dan SMK itu sampai pada satu titik udahlah kembali aja lebur lagi aja dulu kita bisa bilang orang SMK ini kalau dari sesidrajat lebih terpandang SMA oh siapa bilang anak SMA hari ini sekarang udah bisa jadi chef bisa jadi koki bisa dapet duit 5 juta 6 juta 10 juta lebih banyak daripada anak SMA ketampilan menjahit ketampilan komputer jadi menurut aku pemerintah ini sekarang terutama di Kementerian Pendidikan Kebudayaan coba dilihat lagi pembagian kita antara generalis dengan spesialis ini kalau masih memungkinkan ini untuk disatukan saya lebih punya visi-visi untuk menyatukannya ketimbang sekarang dibikin ini yang generalis ini yang spesialis nah sebagian pasar sekarang rata-rata perusahaan gak mau nerima yang ini karena apa begitu masuk ke perusahaan perusahaan bilang gini kamu ngertinya apa yang spesialis gak ngerti minta di training lagi nah buat perusahaan yang bersaing dengan waktu dan kompetitif orang-orang yang generalis ini dianggap membuang waktu membuang biaya karena harus di training lagi jadi mereka sekarang perusahaan jauh lebih senang menerima yang spesialis gitu loh kan dunia udah berubah gitu loh bisa nggunain Instagram gak bisa tau algoritma gak bisa tau kapan naikin materi videonya tulang panangian dengan waktu terbaik gak itu kan membaca data ini mereka semua harus bisa baca metadata jadi yang menarik bagi saya gini loh anda seorang komunikator luar biasa bisa menangkap gejala-gejala anak muda di Medan di Sumatera Utara bahwa sekarang mereka sudah berpikir lebih jauh daripada orang-orang tua kita dulu pokoknya SMA S1 ya kan gitu selalu gitu iya iya sekarang mereka udah berubah nah kemarin saya pergi ke SMA 2 Free Methodist yang ada di Helvetia Media saya temukan dari antara kelas 40 yang saya tanya satu-satu 5 tuh udah bilang saya habis SMA gak mau disini saya mau kerja karena mereka tau gitu ngukur jadi pertama pemetaan kekuatan diri seperti yang tadi tulang sampaikan tadi namanya Pak Panangian sama yang itu di observe adalah peneliti nah anak-anak SMA ini sekarang baca data sebagian besar teman-teman ini kalau S1 lagi di Sumatera Utara dan di Medan itu 4 tahun kan keluarin uang dan gak ada earning gak ada income kemudian juga akan menambah pengangguran begitu dia tidak sekolah begitu tidak dapat kerja dan sebagian besar tulang liat sekarang yang parah banget yang narkoba itu bukan yang ada di pinggir jalan tau gak yang narkoba itu dari mana di Medan Sumatera Utara saya kemarin riset adalah S1 yang udah lulus 5 bulan 6 bulan apply sana-sini gak diterima lama-lama di kamar lama-lama melihat tayangan yang buruk lama-lama ketemu sama pengguna narkoba lama-lama mereka pengguna narkoba nah ini kan karena tadi karena pemerintah gak liat mereka ini diarahin kemana jadi makanya setelah kita SMA kita harus punya pikiran bahwa gak harus dong kita nge-geng sama teman kita terus kita harus mulai menemuin keunikan diri kita apa karena satu kelas di SMA itu walaupun mereka nge-geng mereka tahu bahwa sampai satu titik nanti kehidupan mereka gak bisa lagi terus bersama-sama geng itu kan atau kelompok itu kan dibangun atas rasa kesamaan kesamaan sama-sama sekolah di sekolah yang sama mungkin pakai baju putih dengan abu-abu tapi lama-lama disitu harus ditemukan perbedaan maka sistem pendidikan kita itu salah mengajarkan terlalu generalis harus guru SMA itu mulai tanya kamu dibandingkan dengan temanmu yang ini keunikanmu apa itu yang harus ditanya supaya keluar gitu loh apa keunikan diri kita karena semua manusia ini ketika gak di challenge itu dia gak keluar apa keunikannya tulang kan pasti dulu di challenge sama dosen keunikannya Pak Panangnya dibandingkan dengan orang lain maka keluar lah proper keluar jadi jeruk jeruk yang biasa kalau teman-teman lihat sama jeruk yang diperes mahalan mana harganya mahalan yang diperes gitu loh jadi manusia yang ditekan sama manusia yang dilepas gitu aja mahalan yang mana manusia yang ditekan ditekan ditempa menjadi besi menjadi unik nah maka pendidikan hari ini menurut saya di SMA dengan dibiarkan begitu saja itu sama aja mencetak pengangguran baru jangan dong adik-adik ini sayang nah kemarin 5 dari 40 orang ketika saya tanya dimana saya mau ke Jepang saya mau ke Cina saya mau ke Arab Saudi saya mau ke Jerman saya tanya lagi ngapain ke sana jadi perawat atas dasar apa bisa bilang langsung perawat membaca data jadi data itu penting sangat penting jadi dibuka publikasi di luar negeri kebutuhan nurse untuk merawat orang jompo di luar negeri di Jepang di Jerman di Belanda di Arab Saudi itu tinggi warga negara mereka gak mau jadi nurse gak mau jadi perawat karena itu dianggap jadi pekerjaan sampingan padahal earningnya 1 bulan itu bisa 25 juta 25 kan tinggi itu 25 milions 6 kali UMRD itu tinggi nah terus data yang lebih spesifik lagi yang dibutuhkan di sana wanita lulusan SMA negara yang paling tinggi dari mana yang dianggap qualified dari Indonesia tapi udah belajar sedikit tentang kesehatan masyarakat jadi udah punya ijasa gitu loh dan yang lebih keren lagi itu kebanyakan temen-temen dari Sumatera Utara menempati posisi nomor 1 jadi yang paling dibutuhin dari Sumatera Utara please dong pemerintah daerah DPR para politisian keluarga masyarakat kalau ngeliat ini adalah satu potensi kenapa gak sekolah kesehatan masyarakat itu lebih banyak diarahkan ke Sumatera Utara that's my point tapi sekolah mau ngomong by the way itu SMA ya tapi ada gak di sekolah di sana sekolah kursus untuk kesehatan masyarakat ada tapi sedikit yang SMA ini tulang mereka belajar lagi setelah sekolah mereka keluar les lagi gitu loh daripada kayak gini pemerintah turun sekolah kesehatan masyarakat terbaik ada di Sumatera Utara karena orangnya fight gitu loh dan satu lagi tulang begitu saya tanya kenapa orang Sumatera Utara lebih unggul pertama mereka bilang fokus kerjanya yang kedua gak main handphone yang ketiga gak mudah homesick karena jiwa perantauan ya karena jiwa perantauan jadi gini loh cukup aja bilang sama mamanya mak jangan video call video call ya udah aku cuma bisa seminggu sekali ini ditaruh nah ditaruh terus merawat nah yang tenaga kerja yang lain bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari negara lain agak ada kosong sedikit majikannya ngeliat lagi video call ya kan berarti kan ini gak gak konsen sama pekerjaan jadi video call sering itu itu jelek gak jelek itu bad attitude kalau di dunia profesional kan gak boleh main handphone terus-terusan nah orang Sumatera Utara itu secara keseluruhan tadi tangguh loyal tidak homesick bahkan setelah tanda tangan perjanjian kerja bersedia kerja disana 5 tahun oh itu yang dibutuhkan sangat dibutuhkan itu yang dibutuhkan nah kalau kita udah tahu kayak gitu kenapa gak kita lengkapin adik-adik kita ini dengan pemahaman kesehatan masyarakat 25 million per month dan setelah dapat ini bisa dikirim untuk membiayai orang tuanya atau buat teman-teman yang beragama Islam ini bisa membiayai orang tuanya untuk ke ibadah suci kan bagus luar biasa itu nah tapi sekarang gini oke dengan pemahaman Anda terhadap survei Anda langsung di Helvetia kemarin SMA kemudian dengan Anda sudah melihat potensi para wisata disana berarti para wisata disana kalau dibandingkan dengan Bali misalnya ada data lagi ya makanya jadi itu sangat besar potensinya untuk ditingkatkan oleh pemerintah sumut tapi angkanya enggak nah ini yang menarik average stay of tourists in Bali itu in a week itu 6 days jadi tingkat rata-rata hunian orang begitu masuk ke Bali dia tahunnya saya udah pergi jauh ninggalin negara saya saya pengen tinggal di Bali berapakah durasi lama-lama average rata-rata untuk turis ke Bali itu 6 6 hari ke Sumatera Utara 1,20 hari artinya gini loh dateng hari Minggu ke Sumatera Utara lihat Danau Toba selanjutnya check out pulang nah padahal untuk menggerakkan roda pre-ekonomi ya itu diperlukan orang lebih lama karena apa dengan lebih lama dia keluarin dompet dia keluarin uangnya dia spending gitu loh nah 1,20 ini ini harus dijawab sama pemerintah Sumatera Utara ini gimana caranya untuk bisa ngebut ngejar Bali yang 6 hari itu ternyata setelah saya teliti gak semuanya dalam tanda kutip karena keindahan Bali nah ini kan menarik gitu ternyata pariwisata yang selama ini dibenahin pantainya dibenahin keindahan alamnya oke sampah harus bersih itu juga oke tapi kenapa orang lebih banyak mau tinggal di Bali karena para turis nyaman dengan karakter orang Bali nah jadi yang namanya pariwisata itu not necessary hanya dengan artificialnya tapi orangnya gitu loh that's my point artinya memang teman-teman Sumatera Utara perlu diberikan pemahaman lebih banyak tentang gimana caranya turis bisa lebih nyaman nyaman tinggal sama orang Sumatera Utara gitu loh betul-betul make sense gak sangat make sense yang saya bikin ini jadi 1,20 lawan lawan 6 hari ya jelas unggul Bali gitu loh dan ini bukan hanya terjadi untuk Sumatera Utara ya tempat-tempat yang lain juga gak sepanjang sebesar Bali gak selama Bali nah kenapa Bali itu tingkat ekonomi bagus karena 6 hari orang tinggal di sebuah daerah itu pasti spending pasti beli makanan beli minuman belanja ini belanja itu bayar hotel dan seterusnya jadi orang mendarat di Sumatera Utara touchdown lihat Danau Toba setelah itu take off itu ya berarti ya juga harus kita harus mau melakukan koreksi diri Bang Sandiaga Uno dan teman-teman di Kemenpar pariwisata ya kita perlu melakukan self-correction what's wrong nih dengan 1,20 hari ini average stay-nya kok cuma 1,20 hari ini data dari badan pusat statistik sampai dengan April 2024 yang saya baca ya 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 nah that's the fact ya jadi artinya potensi pengembangan pariwisata Sumatera Utara masih hebat ya 5 1 banding 5 tadi 1,2 dengan 6 ya kalau kita bisa bikin ke 6 ya berarti kan opung kita tulang kita amangboru kita yang buka usaha part 3-3 makan sama restorannya 5 kali lipat 1,2 dengan 6 kan 5 kali lipat sekarang restorannya berjadi di Humbang Asun Lutan sama saya pergi ke dairi restorannya ada terus saya lihat mana orangnya oh di Bali jadi gini orangnya ada di rumah loh kok kalian bikin restoran gak ada orang oh songonon pak pak mau lo is on martilpun mahamu hira-hira 3 jam nasal pu baru pengalau pahami loh jadi kayak gitu yang dimaksud restoran saya kaget yang dimaksud restoran itu stand by saya terjemahin dikit ya jadi waktu saya mau masuk dairi saya telepon oh saya saya udah ke restoran terus gak ada orangnya terus saya tanya kenapa kayak gini restorannya mereka itu rata-rata gak bisa seperti restoran lain yang stand by 24 jam jaga restoran di telepon dulu kita pesen makanannya mereka nyiapin baru kita datang makan nah kan sayang kayak gitu tapi kan kalau saya gak turun saya gak ketemu yang harusnya kayak di bali kenapa orang 6 hari tinggal disana karena stand by restoran kita sebagai pemilik restoran harus stand by disitu 12 jam tapi pasarnya gak ada gak ada yang beli jadi mereka berdasarkan pesanan gitu jadi restoran tapi kosong gak ada makanannya tapi kalau dipesen sebelumnya 3 jam sebelum masuk kota itu bisa nah ditaruh di restoran itu juga jadi mereka kemana ya di rumah nah terus buat tanpa bikin restoran jadi artinya gini ini menggabungkan logik-logik ya oke artinya saya dari wawancara ini bisa saya tangkap banyak sekali potensi pengembangan para wisata di Medan yang belum dikembangkan kemudian banyak juga anak-anak muda yang bisa diarahkan untuk menjadi diarahkan saya setuju ya ditempah diarahkan untuk datang ke luar negeri mengambil pekerjaan ya kan menarik divisa dari luar negeri terus mengembangkan bakat hobi dari orang-orang yang patriotismenya tinggi dibikin jadi kemana dan seterusnya luar biasa itu pemandangan Anda kalau menurut aku ya tulangnya gak harus kok kita udah harus terbuka nih pemerintah apakah misalnya kayak seorang Nadiem gitu kementerian pendidikan dia bikin keputusan yang bisa adil untuk dari Aceh sampai Papua gak bakal ketemu tulangnya adilnya nah sementara itu dia memiliki anggaran untuk menjalankan yang namanya kurikulum pertanyaannya apakah kurikulum yang dibikin oleh kementerian pendidikan hari ini relevan dilakukan di Sumatera Utara antara dunia pendidikan dengan dunia usaha kan ada gap nah ini gapnya itu yang harus diginiin gitu loh tulang nah jadi sekarang mengembalikan otoritas kepada pemerintah daerah yang lebih ngerti soal pendidikan dan juga soal bisnis menurut saya itu penting link and match gitu jadi kayak kementerian pendidikan kebudayaannya untuk setiap daerah tuh mungkin treatmentnya beda-beda jadi jangan generalis kalau generalis akhirnya bangsa kita ini sekarang yang mau memasuki masa 2045 masa emas ini jadi generalis semua kalau perlu adik-adik saya nih yang SMA udah ketahuan jadi youtuber gak apa-apa jadi youtuber didorong didorong dikembangkan dipasilitasi ambil S1-nya yang gak terlalu seketat kayak S1 lain yang tiap hari harus masuk gitu loh bisa kelas malam misalnya jadi profesi utama youtuber tapi tetap S1 bukan dibalik jadi S1 terus jadi youtuber gitu loh that's my point ya gak tau nah oke sekarang gini berarti Pak Maman Anda terhadap potensi anak muda ya toh kemudian juga para wisata apalagi Anda melihat potensi di Sumatera yang perlu dikembang di luar itu dari para wisata resources human resources yang pertama menurut saya karena Sumatera itu adalah kunci ataupun pulau yang terbesar ekonominya juga paling bagus dia perlu bisa menjadi link and match untuk daerah-daerah lain jadi kan itu akan melewati Sumatera kayak Aceh misalnya terus turun ke bawah itu nanti kan disitu ada katakanlah Palembang katakanlah disitu ada Sumatera Barat ya lalu juga ada Lampung dan lain sebagainya medan itu kan konektor kan connecting jadi kalau memang Pak Jokowi dan Pak Presiden itu membangun banyak jalan tol yang namanya lintas menurut saya di lintas itu orang perlu apa sih di bisnis lintasan itu kan orang perlu makan jadi Sumatera Utara sebetulnya memang harus bisa selain untuk wisatawan luar negeri menyediakan 5 stars hotels yang memang arahnya untuk long stay tapi juga mungkin ada hotel-hotel yang diarahkan untuk lebih cheap untuk tempat transit transit hotel seperti di Amerika itu kalau kita lewat jalan panjang itu kan banyak tuh di Amerika bisa dilawati lewat jalan darat jadi Sumatera Utara memang perantara antara Aceh dengan darah-darah lain yang di bawahnya lalu berikutnya menurut saya kita juga harus clear untuk ngomong dan berani untuk mulai ngomong bahwa bukan berarti kita gak suka agrikultural tapi to be honest yang di depan mata tuh gak dilihat yaitu turisme jadi jujur aja lah kita harus ngakuin bahwa di daerah kami Kabupaten Toba misalnya Samosir Samatapanuli Utara atau 6 atau beberapa Kabupaten yang mengelilingi Danut Toba real aset kita itu nomor 1 itu ya Danut Toba turis selama ini mungkin orang tua orang tua saya termasuk opung-opung saya dan termasuk Papa Nangian diatasnya mengajarkan kita lau maho tuh Jakarta gak be dokter maho gak be TNI maho gak be polisi maho gak be insinyur maho gak be kontraktor maho itu gak salah gitu loh maksudnya anda pergilah ke Jawa ke UGM ke ITB sekolah jadi insinyur jadi kontraktor supaya jadi orang kaya amang inang yang di depan mata itu yang harus kita pertanggung jawabkan ke Tuhan di depan mata ini ini asetnya adalah Danut Toba jadi molo pendapatku Sonari Tulang sekolah pariwisata terbaik di Sumatera Utara harus Pak Adongi Danut Toba jadi kita berharap sebetulnya Danut Toba itu sesuai dengan impian Pak Luhut Binsar Panjaitan opung LBP disana lahir hotel-hotel bintang 5 ya GM-nya kalau bisa anak-anak lokal yang dari desa disana kalau perlu kirimin sekolah ke luar negeri ke Lucerne ke Swiss disana sekolah pariwisata terbaik pulang ya jadi jadi pelayan untuk daerahnya sendiri ya luar biasa jadi omongan kita ini ya gak ada dead air gak ada dead air ya terus sekarang udah berapa 42 menit nah jadi saya kira nanti kita cari lagi waktu karena Anda juga saya dengar mau ada lagi meeting ya ntar lagi ditamarin jadi menurut saya terima kasih atas keratangannya Tulang sadar gak potensi Sumatera Utara itu banyak luar biasa dan kita harus sambung lagi harus sambung lagi nanti jadi ini masih edisi perkenalan ini ya pariwisata itu menurut saya banyak banget ya Tulang oh iya udah bangun kuara namu begitu besar terus bangun satu lagi si langit terus dengar-dengar sedih banget si langit itu karena memang tidak bisa menampung frekuensi yang tinggi maka tingkatnya itu diturunkan kan sayang tingkatnya apa jadi airlines ataupun kementerian perhubungan itu mengukur sebuah bandara itu bisa mencapai kelas tertentu kalau frekuensi mendarat pesawat dan terbang itu tinggi nah kita harus atasi masalah ini karena di selain itu keindahan kan itu dulu pernah dibangun runway runway nya kan dulu pendek terus ada bukit tuh menghalangnya ditaput itu di dipinggirin nah itu satu hal kan membuat runway jadi tambah panjang saya belum tahu apakah ada korelasinya atau tidak tapi sekarang ada fakta baru bahwa pesawat itu kesulitan landing dan take off kalau mulai mendekati jam 5 jam 6 kenapa tulang karena angin dari Danotoba masuk ke airport nah entah gimana caranya runway diperpanjang tapi ada barikade untuk menutup flow angin itu sehingga jumlah pesawat dan yang landing dan take off tidak dibatasi bisa seperti Bali satu hari bisa 20 kali itu yang harus dilakukan oleh kita mitigasi itu gimana caranya Danotoba itu bisa kita bikin bersahabat kalau anginnya sih gak bisa diapa-apain memang ada angin kalau udah sore ada riak-riak kalau tulang lihat kan di Danotoba kan nah itu dari riak-riaknya itu mengantar angin ke ke landasan nah itu kalau kena ke pesawat pesawat bisa begini bisa turbulence dan itu bahaya nah tapi menurut saya jangan sampai grade-nya si langit yang tadinya sudah grade yang katakanlah A jadi turun hanya karena frekuensinya gak ada kita harus tolong karena apa itu pintu masuk ke Sumatera Utara selain Kuala Namumu ya 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 luar biasa luar biasa jadi Anda badannya aja di Jakarta tulang kalau pikirannya sih udah disuruh nyebutin tidur sebutin 33 nama kabupaten kota jadi menurut saya Anda cocok jadi salah satu kepala daerah yang harus ya ya rakyat yang menentukan tapi Anda kan punya potensi ya nah saya pun orang properti akan membantu properti nanti kalau Anda menang iyalah tulang iyalah itu ada tebing ada siantar ada kota-kota lain ada apa namanya pangkalan brandan ada binji langkat yang saya rasa itu juga bisa tulang siap thank you ya